Lulus SMA, saya diajakin temen kerja di catering. Yaudah, saya coba aja. Jadi waiter, kerjaannya masang-masang meja catering, rapi-rapiin makanan, kumpulin piring, dan gelas kotor. Bos saya kebetulan punya bengkel juga. Setahu jadi waiter... Kamu saya angkat jadi OB. Eh, malah disuruh jadi OB di bengkelnya. Kerjanya ya, cuci-cuci motor yang habis di servis, terus nggak lama, nambah pasang rantai. Kalau lagi nganggur, ngobrol-ngobrol aja sama mekanik, sambil liatin mereka kerja. Saya tuh seneng ngeliatin mekanik kerja, makanya iseng-iseng belajar juga sama mereka. Rik, kamu saya angkat jadi mekanik. Hah? Seriusan, Pak? Bener. Makasih banyak, Pak. Nggak taunya, dia angkat jadi mekanik. Nama saya Fikri. Mekanik Honda, kayak. Sudah 11 tahun saya jadi mekanik. Enak, banyak ilmu, menambah skill. Tiap hari ada aja kasus beda-beda. Kalau bisa benerin motor yang rusak tuh, rasanya seneng gitu. Pernah sih? Nggak sengaja. Saya tes drive, terus motornya jatuh. Lecet-lecet. Ya, saya dimarahin sama disuruh ganti. Nggak apa-apa lah. Namanya juga apes. Ya, minta maaf juga ke costumernya. Saya bingung. Waktu motor mogok malam-malam, nggak tahu bengkel mana yang buka. Nah, pas saya buka aplikasi Wanda, terus ada kontaknya, saya coba telpon deh. Salam satu hati. Selamat malam. Saya dengan Dea bisa dibantu. Selamat malam, Mbak. Motor saya mogok nih. Gimana ya? Dengan ibu siapa ini? Nama saya Ria. Baik, Bu Ria. Boleh diminta untuk data kendaraan dan data lokasinya? Saya lagi di halte Kalimalang dengan motor saya, Bit. Saya baru tahu, ternyata ada layanan 24 jam Hoda Fair. Bu, mohon ditunggu ya, Bu Ria. Oke, Mbak. Terima kasih ya. Mas, masih lama nggak ya? Bentar lagi, Mbak. Pas lagi benerin, kok si mbaknya kayak foto apa, ngerekam gitu. Saya bingung juga sih. Takut bakal dilaporin. Motornya sudah setelan, Mbak. Wah, terima kasih ya, Mas. Jadi berapa biayanya? Untuk layanan Honda Care itu free, Mbak. Terima kasih ya, Mas. Sama kamu. Salam satu hati. Malam-malam, motor mogok. Untung ada layanan 24 jam Honda Care. Makasih ya, Masnya. Menurut saya sih, jadi mekanik sama aja kayak jadi dokter. Bedanya, saya benerin motor sakit. Tapi kalau yang punya motor jadi seneng, saya kan juga ikut seneng. Nambah pahala. Selamat menikmati.